Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia menjirikan negara Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat Ini awali dengan zaman Kutai Pada zaman ini, masyarakat Kutai yang membukai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan Dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah dengan kepada para Brahmana Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengingkat kuih bawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera Dan yang kedua, zaman Sriwijaya Pada zaman itu, Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan dengan pedagang pengerajin dan pegawai raja yang disebut Tuhan Fatah Farah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya Demikian pula dalam sistem pemerintahannya Terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci Sehingga pada saat itu, kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan Agama dan kebudayaan dikembangkannya dengan mendirikan suatu universitas agama muda yang sangat terkenal di negara lain di Asia Banyak musafir dari negara lain, misalnya dari China, belajar terlebih dahulu di universitas tersebut Terutama tentang agama muda dan pembahasan sekertas sebelum melanjutkan studinya ke India Setelahnya, ada zaman kerajaan-kerajaan sebelum kerajaan Majapahit Pada zaman ini, kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme Telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti Kerajaan Kalinga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun candi kelasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha Didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Sailendra pada abad ke-7 dan ke-9 Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut Iyalah, dibangunnya candi-candi Borobudur yang merupakan candi agama Buddha pada abad ke-9 Dan candi Prambanan pada abad ke-10 Lalu, tibalah di zaman kerajaan Majapahit Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam suatu kerajaan Empu Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1365 Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila Empu Tantular mengarang buku Suta Soma Dan di dalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional Yaitu Bhinneka Tunggal Ika Yang bunyi lengkapnya ialah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa Artinya, walaupun berbeda, namun satu jua adanya Sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu Yaitu agama Hindu dan Buddha Bahkan, salah satu bawahan kekuasaannya yaitu Pasai justru telah memeluk agama Islam Toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi semenjak bahari yang telah silam Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia Dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme Negara kebangsaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Kemudian disebabkan oleh faktor keadaan dalam negeri sendiri Seperti perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad ke-15 Maka, sinar kerajaan Majapahit berangsur-angsur mulai memudar Dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan sinar hilang kertanding bumi Pada permulaan abad ke-16 Yaitu pada tahun 1520 Setelah zaman kerajaan Majapahit memudar Yang semakin lama semakin hilang Muncullah zaman penjajahan Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak Selain itu, berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang Namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakit Indonesia di berbagai wilayah Nusantara Namun, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka Maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia Sebelum negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945 Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan-kerajaan Awal abad ke-16, bangsa Eropa seperti Belanda mulai masuk ke Indonesia Dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat Yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme Hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka Terima kasih telah menonton! Kebangkitan Nasional Pada masa ini, banyak berdiri gerakan-gerakan nasional Untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri Melalui perjuangan pergerakan nasional, UDI Utomo tahun 1908 Melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran Juga pergerakan nasional yang melahirkan Sompah Pemuda 28 Oktober 1928 Serta pembentukan BPUPKI dengan Panitia Kerja atau Panitia 9 sebagai tim perumus Yang menghasilkan naskah rancangan pembukaan UUD 45 tanggal 22 Juni 1945 Yang terdiri dari 4 alenia Kemudian dikenal sebagai piagam Jakarta Dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia Dan selanjutnya ditetapkan dalam UUD 45 Pada pembukaan alenia 4 UUD 45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI Zaman Penjajahan Jepang Jepang menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat kepada bangsa Indonesia Bahkan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia Maka sebagai realisasi janji tersebut Maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat Yaitu dengan masuknya paham-paham baru Seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme Hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menemukan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka Sebagai tindakan lanjut dari janji kaisar Hirohito yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Maka dibentuklah suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Yang dikenal dengan nama BPUPKI Pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Dengan pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Randes Muhammad Tata, dan Insinyur Soekarno Mereka semua berpidato guna membahas tentang rancangan usulan dasar negara Menurut Soekarno dalam pidatunya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan Yang disebutnya filosofis, pronsak, yaitu fundament filosofat jiwa dan pikiran yang sedalam-dalamnya Yang diatasnya akan didirikan gunung Indonesia yang merdeka Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila Yaitu kebangsaan, kemanusiaan, musyawara mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang buku Sehingga seluruh komponen bangsa, terutama para intelektual muda Dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara Terima kasih telah menonton! Sidang tersebut dibentuklah Panitia Kecil, yaitu Panitia Sembilan Panitia Sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 Dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam muka dimah hukum dasar Alniah keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut 1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemenusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerajatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar dan penjelasannya Sidang kedua ini juga berhasil menentukan bentuk negara Indonesia, yaitu Republik Seiring berjalannya waktu, dibentuklah PPKI yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI Seiring dengan kekalahan Jepang, para pemuda mendesak agar kemerdekaan dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu janji Jepang Akhirnya, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang pertamanya Dalam sidang tersebut terdapat perubahan yang telah dilakukan, yaitu perubahan pada sila pertama Tujuh buah kata dihilangkan dan diganti dengan kata-kata yang maha esa Dan beberapa perubahan pada rancangan undang-undang dasar Pada saat itu juga, pembukaan undang-undang dasar dan pasal-pasal UUD disahkan menjadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia Pada saat itu, saya akan Talk Jepang Pada saat ini ajalah Pada saat ini, saya akan Talk Jepang Pada saat ini, saya akan Movuk Jen Jadi, saya akan mit triangles ahli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati